Kerajaan Bali Kala itu Mahapati Gajah Mada harus memutar otak dan strategi untuk mengalahkan kedua pati sakti dari Kerajaan Bali itu. Selain Mahapati Keboiwa dan juga Pasung Gerigis, ada beberapa tokoh Bali yang memiliki kesaktian tinggi dan sangat disegani oleh masyarakatnya. Berikut ini adalah lima tokoh Bali yang memiliki ilmu kanuragan sakti mantra gudah. 1. Mahapati Keboiwa Mahapati Keboiwa adalah pati sakti yang ditakuti oleh Mahapati Gajah Mada. Mahapati Keboiwa merupakan Mahapati sakti dari Kerajaan Bedahulu. Sebelum menjadi Mahapati, Keboiwa ditempa kemampuan kanuragannya di Gua Garba, daerah Pejeng, Kabupaten Giyanyar. Ia ditempa oleh seorang Mahapati sakti yang bernama Kipas Sung Gerigis. Karena kesaktiannya di atas rata-rata, Keboiwa lolos menjadi Mahapati di Kerajaan Bedahulu. Keboiwa sendiri memiliki janji selama dirinya masih bernafas, Kerajaan di Bali tidak akan tunduk dengan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dengan Mahapati saktinya Gajah Mada tidak mampu mengalahkan Keboiwa. Karena itu Gajah Mada memerlukan kecerdikan. Ia mengundang Keboiwa untuk datang ke Majapahit karena akan didikahkan dengan seorang putri terhormat. Sesampainya di Majapahit, Keboiwa diminta untuk membuat sumur yang nantinya diperlukan oleh sang calon istri dan warga Majapahit. Namun Gajah Mada beserta pasukannya malah mengubur Keboiwa hidup-hidup. Namun Keboiwa berhasil keluar dari sumur tersebut dan dengan kemarahannya ia bertempur melawan Gajah Mada. Pertempuran yang berlangsung sengit dan lama akhirnya melulukan hati Keboiwa. Ia kemudian menghentikan pertempuran karena takut memiliki dampak yang tidak baik bagi warga di sekitarnya. Sebab energi yang dikeluarkan oleh kedua Mahapati itu sangatlah kuat. Keboiwa lalu secara sukarela memberitahukan kelemahannya yaitu ditimbun menggunakan kapur sirih atau pamor. Dan jika meminta agar dikubur dengan bunga yang wangi, Keboiwa kemudian diceritakan moksa di dalam sumur tersebut. 2. Kipasung Gerigis Kipasung Gerigis adalah seorang Mahapati sakti dari kerajaan bedahulu pada zaman Sri Asta Surarat Nabumi Banten. Nama Mahapati ini sangat terkenal karena memiliki kejagapan, kejujuran, kesetiaan dan kesaktian yang tiada tarah. Kipasung Gerigis juga disebut-sebut sebagai pembimbing yang menempa Patih Keboiwa di Guagarba dalam proses pemilihan Mahapati kerajaan bedahulu. Ketika Keboiwa meninggal di Tanah Jawa, kerajaan Bajapahit menyerang kerajaan Bali dari segala arah. Pemerangan ini menyebabkan gugurnya Pangeran Mada Tama Putra dari Raja Bedahulu. Hal ini membuat raja sedih dan meninggal dunia. Walaupun raja telah tiada, kerajaan bedahulu tetap memberikan perlawanan di bawah pemimpinan Kipasung Gerigis. Untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi, baik dari pihak kerajaan bedahulu maupun kerajaan Majapahit, Gajah Mada berpura-pura menyerah kalah. Dan pada saat pihak kerajaan bedahulu lengah, pasukan Majapahit menyerang hingga membuat Kipasung Gerigis kalah dan menjadi tawanan perang Majapahit. Setelah menjadi tawanan dan dibawa ke Majapahit, Kipasung Gerigis diminta untuk tunduk di bawah Majapahit serta diberi tugas untuk menumpas pemberontakan Raja Dedela Nata di Nusa Tenggara Timur. Kipasung Gerigis dan Raja Dedela meninggal dalam pertempuran tersebut. 3. Idewo Manggis Kuning Idewo Manggis Kuning adalah kesatria yang menjadi cikal bakal kota Gyanyar. Ia adalah putra Raja Gel-Gel, Sri Dalam Segeding, dari Permaisuri di desa Ayu Cedong Arta asal desa Manggis, Kabupaten Karangasem. Karena memiliki kesaktian yang mumpuni, ia mendirikan sebuah pusat pemukiman di daerah Bengkel, sekarang bernama Daerah Beng, di sebelah utara kota Gyanyar. Ia juga pernah membantu Kerajaan Gel-Gel untuk memukul mundur pasukan Karangasem dan Buleleng yang menyerang Kerajaan Gel-Gel. Atas keberhasilannya itu, ia diperhadiah berupa 40 orang pengikut dan keris pusaka Kibaru Obag-Obag. Idewo Manggis Kuning juga berhasil mengalahkan kekuasaan Gusti Agung Baruti di Istana Gel-Gel bersama Laskar Sedeben. 4. Irenggan Kisah Irenggan sangat erat kaitannya dengan sejarah Nusa Pandida di Kabupaten Kelungkung. Irenggan merupakan cucu dari Kiduku Jumpungan, sosok sakti yang berkuasa di tanah Nusa Pandida. Irenggan mendapatkan kesaktian dari kakeknya ketika melakukan tapa semedi di puncak Mundi Nusa Pandida. Walaupun sang kakek telah moksa, namun ia tetap turun menemuinya untuk mewariskan semua kesaktiannya kepada cucunya tersebut. Irenggan mampu membuat senjata berupa keris, tombak, dan senjata lainnya. Ia pun diberi perahu sakti, hasil kekuatan semedi di Dukuh Jumpungan karena ia memiliki kesaktian tiada tanding membuat Irenggan menjadi sombong. Ia berencana menabrakkan perahu saktinya ke Nusa Pandida. Konon, perahu bisa melenyapkan segala sesuatu yang ditabraknya. Nusa Pandida adalah pulau yang ditabraknya menjadi dua bagian. Yang besar diberi nama Nusa Gede dan bagian lainnya diberi nama Nusa Cenik. Setelahnya Irenggan kembali berencana untuk menabrakkan perahu saktinya ke Pulau Bali, namun berhasil dihalangi oleh Ide Hiang Toh Langkir. Kesaktian Ide Hiang Toh Langkir membuat perahu sakti Irenggan terhempas ke Nusa Cenik. Irenggan memilih moksa di lokasi tersebut. 5. Kibarak Panji Sakti Pendiri Kerajaan Buleleng Dalam babat Buleleng disebutkan bahwa sewaktu kecil Kibarak Panji Sakti bernama Kigusti Barak Panji yang merupakan keturunan dari Kigusti Ngura Jelantik dan Siluh Pasak Panji, abdi dari Raja Seri Aji dalam Saganing. Sejak kecil, Kibarak Panji Sakti telah memiliki kesaktian yang sangat tinggi hingga demi keamanannya ia harus diasingkan ke desa Panji. Selama di desa Gendis, ia berhasil mengalahkan Kipungakan Gendis yang berkuasa kala itu. Kibarak Panji Sakti juga berhasil melaklukkan Kerajaan Pelampangan Jawa Timur yang kala itu dipimpin oleh Raja Danoreja. Ia kemudian dikenal sebagai pendiri Kerajaan Buleleng yang dulunya dikenal dengan nama Den Bukit. Selama Kibarak Panji Sakti berkuasa di Den Bukit, ia sangat disegani oleh lawannya, terlebih memiliki pasukan yang bernama Pasukan Gowak. Namun kekuasaan Kerajaan Buleleng tidak berlangsung lambah karena tidak ada yang bisa melanjutkan kepemimpinan Kibarak Panji Sakti. Demikianlah lima patih dan juga kesatria Bali yang memiliki kesaktian tinggi dan ilmu kanuragan yang sakti mantra guna pada zamannya. Semoga bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyimak selobi Omdi Fora Channel. Saya Jero Selobi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!